bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh variasi jumlah rokaat solat tarawih tidak diketahui oleh kebanyakan orang beberapa orang hanya tahu bahwa solat tarawih itu sudah ada ketetapan jumlah rokaatnya yang sudah teriwayat dari nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ada yang menyebut jumlah rokaat solat tarawih adalah 8 rokaat dan tidak sedikit juga yang mengatakan 20 rokaat atau bahkan ada yang lebih padahal sebenarnya pelaksanaan solat tarawih nyatanya tidak hanya seperti itu sejak zaman nabi sallallahu alaihi wasallam sampai saat kita sekarang ini dalam perjalanannya solat tarawih ini justru dilakukan dengan variasi jumlah rokaat yang berbeda-beda teman-teman tirpas yang dimuliakan Allah namun ada satu hal yang menarik setelah berjalan beberapa tahun dari masa hidupnya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu pada masa khalifah umar bin abdul aziz beliau justru menambah jumlah rokaat solat tarawih di masjid nabawi yang semula 20 rokaat menjadi 36 rokaat lantas bagaimana dan kenapa solat tarawih ditambah jumlah rokaatnya menjadi 36 untuk menjawabnya mari kita simak video ini sampai akhir supaya tidak gagal paham 20 rokaat menjadi 36 rokaat Ustaz Ahmad Zarkasih dalam bukunya yang berjudul Sejarah Tarawih menyebutkan bahwa setelah khalifah Ali bin Abi Talib wafat tidak ada perubahan yang signifikan pada teknis solat tarawih solat tarawih dilaksanakan berjamaah dengan jumlah rokaat 20 kemudian ditambah dengan 3 rokaat solat witir dan di setiap 4 rokaatnya ada istirahat atau tarawih begitu seterusnya sampai akhirnya benar-benar terjadi perubahan tersebut pada tahun ke-99 Hijriah yaitu ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah dari Bani Umayyah perubahannya terdapat pada jumlah rokaat yang dikerjakan jumlah rokaat yang sudah lama menjadi tradisi dan diaminkan oleh seluruh umat Islam sejak zaman Umar radiyallahu anhu yaitu 20 rokaat berubah menjadi lebih banyak yakni menjadi 36 rokaat di luar 3 rokaat solat witir yang artinya kalau digabungkan dengan witir maka solat tarawih di zaman Umar bin Abdul Aziz totalnya menjadi 39 rokaat dalam musonaf Ibnu Abi Shaibah ada sebuah riwayat yang berbunyi Dari Daud bin Qais beliau mengatakan aku mendapati orang-orang di Madinah zaman Umar bin Abdul Aziz melakukan solat tarawih 36 rokaat dan 3 rokaat solat witir hal tersebut semakin diperjelas dengan sebuah riwayat dari Nafiq yang merupakan budak dari sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Ibnu Umar radiyallahu anhu riwayat itu berbunyi dari Nafiq beliau mengatakan aku tidak menemukan orang-orang solat kecuali dengan 39 rokaat dan 3 rokaat di dalamnya adalah solat witir Sheikh Atiyah Salim menjelaskan bahwa apa yang diriwayatkan oleh Nafiq ini adalah di waktu Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai Khalifah dari Bani Umayyah lantas kenapa rokaat tarawih ditambah beberapa sumber menyebutkan bahwa adanya tambahan rokaat yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dari 20 rokaat menjadi 36 rokaat di Masjid Nabawi di Madinah itu disebabkan karena Umar bin Abdul Aziz iri dengan orang-orang Mekah diceritakan bahwasannya salat tarawih di Masjid Al-Haram itu dikerjakan dengan format 20 rokaat dan mereka istirahat di setiap 2 kali salam yakni 4 rokaat dengan kata lain mereka istirahat sebanyak 4 kali sama seperti orang di Madinah letak bedanya kaum Muslimin Mekah di setiap kali istirahat mereka selalu tawaf mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali bahkan tidak sedikit dari mereka yang setelah tawaf melakukan salat sunnah tawaf 2 rokaat lalu kemudian mereka meneruskan lagi salat tarawihnya dan begitu seterusnya ketika mereka mendapatkan tarawih di setiap selesai 4 rokaat kemuliaan orang-orang Mekah di Masjid Al-Haram itu tidak mungkin didapati oleh orang-orang Madinah karena itulah Umar bin Abdul Aziz kemudian berpikir untuk menyamai kaum Muslimin yang ada di Mekah dalam hal kemuliaan tersebut sampai akhirnya beliau memutuskan untuk menambah 4 rokaat di Masjid Nabawi sebagai ganti tawafnya orang-orang Mekah dan karena tawaf itu dikerjakan sebanyak 4 kali oleh orang-orang Mekah di sela-sela tarawihnya maka orang-orang Madinah menambah 4 rokaat yaitu 4 dikali 4 menjadi 16 akhirnya salat yang jumlahnya 20 rokaat ditambah dengan 16 rokaat menjadi 36 rokaat inilah sebabnya kenapa orang-orang Madinah di Masjid Nabawi menambah jumlah rokaat menjadi 36 dari yang awalnya 20 rokaat cerita ini juga bisa kita dapati di beberapa kitab fikih seperti dalam Al-Binayah Syarah Al-Hidayah jilid kedua halaman 551 karangan Imam Badruddin Al-Aini yang wafat 855 Hijriah dari kalangan Al-Hanafiyah dan juga dijelaskan panjang oleh Imam An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah dari kalangan Asyafiyyah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadhab jilid 4 halaman 33 itulah penambahan jumlah rokaat solat tarawih yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz solat tarawihnya Rasulullah salallahu alaihi wasallam dari Abu Salamah bin Abdirrahman dia mengabarkan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radiyallahu anha bagaimana solat malam Rasulullah salallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ketika itu Aisyah mengatakan makana Rasulullah salallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi goyrihi ala ihda ashrata rokaatan Rasulullah salallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah jumlah rokaat dalam solat malam di bulan Ramadan dan tidak pula dalam solat lainnya lebih dari 11 rokaat hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim Imam Asyuti mengatakan telah ada beberapa hadis sohih dan juga hasan mengenai perintah untuk melaksanakan Qiyamul Layil di bulan Ramadan dan ada pula dorongan untuk melakukannya tanpa dibatasi dengan jumlah rokaat tertentu dan tidak ada hadis yang sohih yang mengatakan bahwa jumlah rokaat tarawih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. adalah 20 rokaat yang dilakukan oleh beliau adalah beliau solat beberapa malam namun tidak disebutkan batasan jumlah rokaatnya kemudian beliau pada malam keempat tidak melakukannya agar orang-orang tidak menyangka bahwa solat tarawih adalah wajib kemudian Ibn Hajar Al-Haythami mengatakan tidak ada satu hadis sohih pun yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad s.a.w. melaksanakan solat tarawih 20 rokaat ada pun hadis yang mengatakan Nabi s.a.w. biasa melaksanakan solat tarawih 20 rokaat itu adalah hadis yang sangat-sangat lemah Ibn Hajar Al-Asqollani mengatakan ada pun yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dari hadis Ibn Abbas bahwa Rasulullah s.a.w. solat di bulan Ramadan 20 rokaat ditambah witir sanat hadis itu adalah do'if hadis Aisyah r.a.w. yang mengatakan bahwa solat Nabi tidak lebih dari 11 rokaat juga bertentangan dengan hadis Ibn Abi Syaibah itu padahal Aisyah sendiri tentunya lebih mengetahui seluk-beluk kehidupan Rasulullah s.a.w. pada waktu malam daripada yang lainnya Wallahu A'lam mayoritas ulama terdahulu dan ulama belakangan mengatakan bahwa boleh menambah rokaat dari yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. Ibn Abdilbar mengatakan sesungguhnya solat malam tidak memiliki batasan jumlah rokaat tertentu solat malam adalah solat nafilah atau solat yang dianjurkan termasuk amalan dan perbuatan yang baik siapa saja boleh mengerjakan sedikit rokaat siapa yang mau juga boleh mengerjakan banyak semoga urayan singkat ini bermanfaat dan menjadi pelajaran dan wawasan untuk kita semua kami mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan nama tanggal, tempat, referensi atau apapun yang berkaitan dengan materi ini sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati